selamat menikmati setelah itu campur kita masukkan garam sedikit saja setelah itu kita masukkan gula pasir 150 gram agar-agar satu bungkus gulanya kalau kurang manis bisa ditambah lagi 200 gram lalu kita uleni lalu kita bagi ke dalam wadah nanti untuk kita kasih warna sesuai selera lalu kita campur supaya rata yang warna kuning juga sudah dicampur semuanya diaduk-aduk supaya rata setelah itu kita siapkan pisang daun pisang lalu kita masukkan warna apa singkong yang telah diberi warna sesuai selera warna merah dulu hijau dulu kuning dulu boleh supaya nanti hasilnya seperti pelangi atau rembo berwarna-warni lalu lalu kita setelah kita masukkan semuanya singkong yang telah kita beri warna tadi kita ratakan masukkan pisang di tengahnya bisa diberi misis sesuai selera sesuai selera tidak dikasih misis juga sudah enak karena pisangnya sudah manis singkongnya juga sudah manis karena sudah dikasih gula lalu kita gulung setelah itu kita sematkan lidi siapkan dandang yang telah dipanaskan kukus selama 30 menit tunggu sampai matang setelah itu setelah 30 menit sudah jadi kita buka hasilnya nah ini hasilnya mata roda berwarna-warni lalu bisa kita potong-potong sesuai selera siapkan untuk dimakan bisa kita taburi dengan kelapa parut selamat menikmati selamat menikmati